Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah SWT Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai tip kesehatan selama Bapak Ibu berada di Mina Baik kita mulai saja Bapak Ibu para calon jemaah haji rangkaian prosesi ibadah haji Mulai dari Aropah kemudian menuju Muzidalipah kemudian akan diberangkatkan ke Mina Nah di Mina ini kegiatan yang akan dilakukan oleh para Ibu Bapak calon jemaah haji Adalah melempar jumlah Berapa lama tinggal di Mina? Bapak Ibu calon jemaah haji untuk prosesi ibadah haji di tahun 2024 ini Ukup akan jatuh pada tanggal 15 Juni 2024 tepatnya di hari Sabtu Kemudian Bapak Ibu akan diberangkatkan ke Muzidalipah juga di tanggal yang sama Yaitu di tanggal 15 Juni 2024 Kemudian lewat tengah malam Bapak Ibu akan diberangkatkan dari Muzidalipah menuju ke Mina Di Mina itu akan jatuh pada tanggal 16 Juni 2024 Berapa lama Bapak Ibu akan tinggal di Mina? Kalau Bapak Ibu calon jemaah haji mengambil napar awal Bapak Ibu akan tinggal di Mina selama 3 hari Yaitu tanggal 16, 17, dan 18 Sedangkan kalau Bapak Ibu calon jemaah haji mengambil napar fani Itu akan tinggal selama 4 hari Dari tanggal 16, 17, 18, dan 19 Kemudian setelah itu akan kembali ke Mekah Nah Bapak Ibu para calon jemaah haji Kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu calon jemaah haji selama di Mina adalah melempar jumrah Kalau lokasi tenda Mina Bapak Ibu berada di Mina Jadid Itu jaraknya cukup lumayan jauh Satu jalan dari tenda ke Zamarat itu sekitar 7 km 7 km Jadi kalau bolak-balik itu sekitar 14 km Nah tentunya hal ini perlu kekuatan fisik yang prima Nah Bapak Ibu para calon jemaah haji Bagi Bapak Ibu calon jemaah haji yang mempunyai keterbatasan fisik Baik itu karena sakit ataupun manusia Maka untuk prosesi lempar jumrah itu bisa dibadalkan Atau bisa digantikan Nah silahkan hal ini dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah Bapak Ibu para calon jemaah haji Jadi bisa dibadalkan Sebaiknya itu dibadalkan saja Kemudian tips lagi bahwa untuk keselamatan Bapak Ibu Patuhi jadwal melempar Ini penting Jadi jadwal melempar untuk jemaah haji Indonesia itu sudah tertera jam-jamnya Dan itu harus dipatuhi Karena apa? Semuanya ini dilakukan demi keselamatan Bapak Ibu para calon jemaah haji Kemudian yang lainnya Kondisi alam di Saudi Arabia Di Iminah Suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius Sehingga hal ini bisa menimbulkan resiko kesehatan Salah satunya adalah dehidrasi Kemudian sengatan panas Dan yang lainnya terjadi eksasorbasi penyakit yang akut menjadi Yang kronis menjadi akut Dan ini perlu kiranya diantisipasi Bagaimana caranya untuk mengantisipasi hal tersebut? Maka Bapak Ibu para calon jemaah haji Diharuskan Ini diharuskan Untuk minum satu gelas per jam Atau 200 mili per jam Jangan menunggu haus Ini penting Kemudian kurangi aktivitas yang tidak perlu di luar tenda Dan hindari peparan terik sinar matahari secara langsung Ini juga harus dihindari Agar tidak terjadi yang namanya penyakit akibat sengatan panas Seperti di video sebelumnya saya sudah sampaikan Bagaimana gejala orang yang terkena sengatan panas Gejala awalnya Jemaah haji yang terkena sengatan panas ini Akan merasakan lemah Kemudian lesu Kemudian ada mual Pusing Dan terjadi linglung Disorientasi Nah Kalau hal ini berlanjut Gejala sengatan panas ini bisa terjadi hit kram Atau kejang-kejang otot Dan kalau kita periksa itu suhunya bisa mencapai 30 Lebih dari 38 derajat celcius Kemudian yang lebih parahnya lagi Para calon jemaah haji yang terkena sengatan panas ini Atau hit stroke Itu bisa terjadi pingsan Koma tidak sadarkan diri Dan hal ini tentunya harus kita antisipasi dari awal Yaitu dengan banyak minum Satu gelas per jam Jangan menunggu haus Kemudian pakai alat pelindung dirinya Nah untuk terkait dengan alat pelindung diri Tentunya hal ini Setelah lepas kain ikhram ya Itu kayak Setelah lepas kain ikhram Setelah tahalul awal Kayak topi, kacamata Kemudian semprotan air Kemudian tumbler untuk minum Kemudian alas kaki Itu harus Bapak Ibu gunakan Selama Bapak Ibu Berpergian untuk melakukan aktivitas di Mina Salah satunya dengan melempar jamah rot ini Nah Bapak Ibu para calon jemaah haji Yang mempunyai penyakit kronis Seperti hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol, penyakit stroke, jantung, dan lain sebagainya Itu jangan lupa obat rutinnya Obat yang biasa diminumnya Untuk diminum Secara rutin dan teratur Hal ini bisa mengantisipasi Terjadinya eksaservasi akut Untuk penyakit-penyakit kronis Supaya nanti gula darahnya tidak tinggi Atau tekanan darahnya tidak tinggi Kemudian ada hal yang terpenting lagi Bapak Ibu Calon jemaah haji Ini berdasarkan pengalaman saya Selama saya bertugas Waktu itu saya bertugas sebagai dokter aspiran Yang ditempatkan di Mina Dan pada saat itu terjadi suatu kejadian Dimana seorang jemaah haji datang ke pos kesehatan Mina Dengan keluhan matanya itu tidak bisa melihat Karena terlempar oleh kerikil Waktu melempar jamah rot Ketika saya tanyakan bagaimana kronologis kejadiannya Beliau mengatakan bahwa saat melempar dia balik belakang Balik ke belakang, muter badannya Nah saat muter badannya Ada kerikil mungkin dari salah seorang jemaah haji Yang tidak sampai bahkan mengenai kelopak matanya Dan setelah itu setelah saya center Dia tidak bisa melihat adanya cahaya Dan ada kemungkinan bahwa syarab matanya terkena Nah hal ini perlu diantisipasi Tip saya untuk kasus seperti ini Ketika Bapak Ibu para calon jemaah haji Habis melempar jamah rot Itu sebaiknya jangan balik badan Mundur saja Nah kalau mundur Kalau dirasakan sudah aman Baru bisa berbalik badan Dan kalau terpaksa harus balik badan Itu jangan mendongkakan Mendongkakan wajah ke atas Sebaiknya menunduk saja Kemudian lindungi matanya dengan tangan gitu Kalau misalkan pakai topi Misalkan setelah halul awal Selesai sudah diperbolehkan Itu bisa dengan menduduk dihalangin oleh topinya Nah itu mungkin tip saya Agar Bapak Ibu bisa Terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu para calon jemaah haji Yang dimuliakan Allah SWT Ketika mau melempar jam rot Nah Bapak Ibu alat pelindung dirinya Kalau misalkan sudah Misalkan hari tasrik kan sudah memakai Baju biasa Tidak sudah lepas kain ikhram Setelah lempar jam rot Akobah tanggal 16 itu Tahul awal Nah itu sudah bisa Memakai baju Pakaian biasa Nah ketika akan melempar jam rot Pakai alat pelindung dirinya Mulai dari payung Kemudian topi kacamata Masker Kemudian sendal Kemudian Usahakan pakai baju yang tangan panjang ya Dan Bawa semprotan air Kemudian Tumbler Minum juga dibawa Kemudian bawa Sedikit makanan Bisa kurma atau Roti ya Di situ Nah hal ini penting Selama dalam perjalanan Karena cukup jauh Kalau misalkan ada di Minajadid itu sekitar 7 km Dengan berjalan Dan yang lainnya Patuhi jadwal melempar Jangan sampai kejadian-kejadian Yang dulu Di terowongan Minah Atau di Yang bertabrakan di Minah itu Tidak terjadi lagi Dan hal ini mungkin Sudah diperhitungkan Sedemikian rupa Oleh pemerintah Arab Saudi Dengan menjadwalkan Waktu melempar Untuk Para jalan jemaah haji Di seluruh dunia ini Nah Bapak Ibu Jalan jemaah haji Itu saja Tips saya Untuk Bapak Ibu Jalan jemaah haji Selama Bapak Ibu Para jalan jemaah haji Berada di Minah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan keselamatan Kesehatan Kelancaran Kemudahan Hajinya menjadi haji Yang makbul dan mabrun Bilahi topiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.